Yo guys balik lagi bareng gue kres di video kali ini guys gue bakalan ngebagin lagi tutorial comment blog guys ya karena kalian semua udah pada nge-request gue untuk ngebuat tutorial lagi cuy nah jadi pada tutorial kali ini guys gue bakalan ngebuat sistem gacha guys ya walaupun dulu itu gue udah sempur buat sistem gacha tapi kalian pada nanya-nanya lagi mungkin karena comment execute lagi-lagi guys ya karena comment execute udah beda ya mungkin banyak dari kalian yang rada bingung gitu cuy tapi ya disini gue bakalan jelasin aja ulang gue gak bakalan ngebuat dari awal lagi sistem gachanya karena itu bakal lama banget ya karena gue dulu udah buat ya jadi kalian bisa tonton itu dan disini gue bakal jelasin yang bedanya itu cuman di comment execute-nya aja ya jadi kalian bisa tonton video ini sampai habis dan jangan lupa juga untuk tonton video gachanya ya atau video tutorial gacha yang sebelumnya itu cuy nanti kalian bisa cek di pojok kanan atas atau linknya ada di deskripsi guys ya dan ya guys tanpa kelemahan lagi ya disini gue bakal langsung aja jelasin untuk sistem gacha di new execute ini ya versi gua nih guys ya oke let's go oke guys jadi disini gue udah buat ya untuk sistem gachanya ya ini modelnya sama kayak yang di video yang waktu ini itu yang video sebelumnya nah itu sama aja cuman ya beda bentuk aja ya yang dulu itu di animasi muter-muter ini gua pakainya kayak gini ya terus chestnya yang di atas nah jadi kayak gini tapi disini gue pakai yang ke atas ya jadi sama aja ya nggak beda cuma beda di klonnya aja jadi plus dua blok di atas ya kayak gitu aja sih sama bedanya nanti di comment execute-nya aja untuk hadiahnya gitu ya jadi gue contohin dulu nih gua udah siapin nah jadi disini satu kali gacha itu perluin uang sebanyak seribu ya guys ya dan disini uangku di kanan ada dua ribu ya guys ya nah jadi kalau gue bukain itu langsung bakal ngegacha otomatis jadi seperti ini guys nah jadi seperti itu ya jadi kita langsung bisa dapat itemnya guys nah jadi seperti itu ya dan disini juga ada sistem anti curi ya jadi kalau pas muter item muter-muter itu gak bakal bisa diambil guys pas animasinya ya nah kalau ini tuh itu gak bisa diambil guys jadi ya kita bakal bisa dapat yang hadiahnya aja yang udah berhenti baru kita bisa ambil ya jadi kayak gitu cuy nah untuk caranya ya gua bakal jelasin dulu nah yang pertama kalian pakai trapper chest ya kalian harus pakai trapper chest dan ya ini harus trapper chest gak boleh chest lain gak boleh shulker ya harus trapper chest karena itu supaya kita bisa nanti dia ngedetect nge-nyalain ini komen blok ya kalian taruh komen bloknya dibawahnya ada tiga ya arahnya bebas pokoknya satu arah ya mau kalian arahnya kesini bebas yang penting satu arah ya untuk komen yang paling atas disini kalian buat kayak gini ya scoreboard player test untuk money lalu harganya ya harga gacanya kalau disini gue buat seribu dan kalau disini tinggal remove aja kayak gini harganya seribu ya sama kalian udah pasti tahu dan yang paling bawah kalian tinggal buat set blok lalu koordinatnya itu koordinat tempat kalian buat nanti animasinya disini gua bakal buat disini ya Nah jadi disini koordinatnya 5-60-10 ya jadi gua masukin tadi tuh koordinatnya yang di bagian bawah sini nah ini dia 5-60-10 lalu kalian kasih redstone underscore blok ini chain conditional always aktif ya Nah jadi nanti kalau uang kalian cukup seribu ya kalau disini kan uangku 900 nih ini nggak bakal bisa guys nggak bisa jalan ya nanti kalau kalian uangnya seribu itu kalian buka ya otomatis nanti langsung ada redstone blok disini nah di bagian samping redstone nya disini kalian kasih set blok koordinat yang sama koordinat yang di bagian sini juga kalian kasih air lalu di light ticknya 20 ya jadi nanti redstone bloknya bakal hilang dan kalau sudah disini kalian tinggal buat aja pola seperti ini guys ya pola seperti ini kid itu muter lalu kesini sini muter lagi ya pokoknya sama kayak di tutorial sebelumnya cuma disini untuk komen klon dan playson ya ini klonnya disini ini playson nya di atas ya jadi tumpuk dua kayak gini nah untuk komen klonnya kalian buat seperti ini ya klon swigel swigel dua ya swigel swigel dua jadi dua blok di atasnya ini ya jadi chestnya ini bakal klon ke koordinat min 2-60-12 itu kalian sesuaikan sama koordinat chest kalian dan ini dia ya dua min 2-60-12 ya jadi kayak gitu nah jadi seperti ini nih kalian gak usah tapi lagi kalian biarin seperti itu dan di bagian atasnya sini kalian buat playson ya guys ya playson random orp ya guys ya playson random orp HP dan semuanya kalian buat kayak gitu ya sama semuanya ini kan spot sama enggak ada yang beda sampai kalian di ujung chestnya ini guys ya Nah kalian buat sama seperti itu dan untuk di bagian chest chest ini ini tuh kalian taruh untuk item hadiahnya tapi ini untuk animasinya aja guys ya Nah jadi disini gua bakal hilangin dulu ini ya Nah jadi ya kalian buat nanti animasinya itu seakan-akan muter ya jadi kayak gini guys nah seakan-akan muter gitu itu kalian aca-aca aja sampai akhir gitu ya tapi ini itemnya bukan kalian ambil dari yang di inventory cuma kalian ambilnya dari chat ya cara ambilnya itu kita bakal edit ID nya caranya itu kalian buat ya kayak gini ya slash give happy lalu itemnya buat tadi hanya semisal sini roti ya bread lalu masukkan ID nya itu eh bukan jumlahnya dulu ya jumlahnya kalian bisa ambil ya sekitar 11 aja ya karena kan disini ceknya ada sebelasnya ya cek untuk animasi ada sebelah-sebelah aja sebelah gitu cuya dan kalau udah kalian tinggal masukkan ID nya itu 1000 gc supaya ini nanti bisa dibuat sistem anti-curi guys di seperti itu ya Nah jadi nanti kalau bakal dapet itemnya pokoknya nah tapi langsung hilang karena ada ini ya gua matiin dululah ini gua matiin dulu netrek stun dulu ya ya pokoknya kalian nanti ambil itemnya itu kalian kasih ID nya itu 1000 gc baru kalian nanti taruh-taruh disini gitu kalian animasikan ya Nah jadi seperti itu dan ya kalau sudah kalian buat animasinya kayak gitu eh kalian tinggal buat aja nih di ujung paling ujung ini kalian tinggal buat nih untuk komen di bagian sini nih untuk hadiahnya nah hadiahnya ini kalian tinggal buat aja sama kayak yang dulu guys ya kayak gini sini aja disini ada armor stand dengan nama yang sama lalu di depannya ada komen blog dengan komen klon juga tapi klon ini single single satu ya karena kan ceknya dan di atas tuh jadi cuman satu blok yang disini kalian kasih item yang dari inventory supaya nanti nggak ke clear sama komen ini ya ya jadi kalian pakai yang item yang ada di inventory ya kalian ambil yang disini nih nah disini aja kalian kalian ambil kalau yang untuk disini kalian ambil lewat chat gitu ya lewat slash gift ini kalian taruh satu-satu nih ini ada golden apple ada totem sama ada ininya bread ya guys ya Nah ini komennya sama ke klon untuk klon kesana dan untuk yang di belakang sini ini komen set blog untuk koordinat disini ya koordinat disini kalian buat set blog air guys atau udara yang juga sama nih kayak gitu ya dan untuk yang klon di atas sini ini fungsi armor stand nya di komen yang ini di paling ujung animasi nah disini kalian bisa buat playson dulu playson random level up fp lalu di atasnya kalian buat ini nih ini komen execute yang terbaru ya guys ya untuk komen gacha ini ya kalian bisa buat komen eksekutinya seperti ini guys ya execute at R type sama dengan armor stand name sama dengan namenya ini kalian sesuaikan sama armor stand kalian kalian kasih namanya apa ya kalau sini gua bakal kasih nama gacha jadi aku sesuaikan nama armor stand nya gacha lalu kalian buat run set blog segel segel minus dua segel redstone skrblok jadi nanti di ketiga armor sini bakal random di bagian dua blok di bawahnya ini bakal muncul di bagian sini berarti membakalan muncul redstone blok besia jadi nanti bakal ngaktifin ini dan dia dia langsung ke klon jadi seperti itu Nah untuk komen yang anti curi ini kalian buatnya seperti ini isya clear at ah lalu item-itemnya ya itemnya disini bread lalu id-nya yang tadi kita give itu kan 1000 tidak membuat 1000 lalu satu ini supaya nanti kalau ada yang ngambil item yang ada di sini pas gacha itu gak bisa diambil nanti bakal hilang otomatis gitu ya Nah jadi kayak gitu jadi nggak bisa bisa dicuri gitu ya Nah di sini kalian buat semuanya untuk yang golden apple sama yang totem ini sesuaikan nanti kalian banyak hadiahnya berapa kalau gua cuman tiga ya berarti gua cuman buat tiga ini juga gua cuman buat tiga gitu ya Nah jadi kayak gitu aja sih guys untuk komennya ya karena ya ini masih sama aja kayak komen yang dulu itu cuma bedanya di komen yang sedikit ini ya kalian bisa pakai komen yang sedikit yang ini bisa jadi kalian nanti tonton dulu aja atau mungkin kalau udah ada yang nonton komen tutorial komen blog untuk gacha yang waktu itu ya kalian bisa pakai itu dan kalian tinggal ganti aja komen di bagian komen eksekutemennya menjadi seperti ini itu aja sih intinya gesya untuk sisanya masih sama-sama aja bisa ini bahkan gua buat ini sepaling simpel agak ada komen partikel kalau dulu ada ada komen partikel tuh USB kalau ini enggak ada cuman gua sebagai contoh aja karena gua mau jelasin aja kalau komen gacha itu yang gua buat ini masih sama-sama aja cuma yang beda di bagian komen eksekutemen di bagian sini aja gitu ya Nah jadi ya kita bakal langsung aja tes ya di sini kita bakal coba ambil uang dulu Oke jadi sini gua ambil 10.000 uangnya dan langsung aja kita coba gacha ya ini gua tutupin aja lagi guys ya Nah jadi kita langsung aja gacha nah langsung itu gacha guys dan kali kita bisa dapat itemnya gitu bisya dan ya kalau pas gacha ini juga nggak bisa diambil bisya karena ya ada item anti-semen anti-suri gitu bisya nah jadi seperti itu nah ini bakal gacha-gacha terus kalian oke-oke anda petapa gitu ya sampai kalau kalian ayah hadiahnya lebih banyak yaitu lebih bagus kesial karena nanti bakal lebih random lagi gitu cik kalau cuma tiga itu bakalan ada yang paling sering didapet gitu ya itu itu aja gitu kalau kalian hadiahnya banyak itu ya bakal bervariasi kalian dapatnya gitu aja sih guys ya nah jadi intinya cuman gitu aja aja masih sama untuk komen sistem gacha ini cuma bedanya di komen eksekutemen ya jadi ya kayak gitulah nanti intinya kalian buat sistem ini lalu ini animasinya lalu ditambahin dengan sistem pas hadiahnya dan juga ini sistem untuk anti curi ya udah kelar itu aja segisnya sama kayak yang dulu Oh ya guys mungkin goen aja untuk video hal ini guys karena tadi gue udah ngejelasin ulang atau ngebagiin tutorial lagi ya untuk komen eksekut terbaru untuk sistem gacha guys ya ya mungkin kalian bisa tonton aja untuk yang belum nonton komen atau tutorial komen blog sistem gacha yang waktu ini guys ya kalian tonton dulu itu kalian buat aja sistem yang sama kayak gitu cuma kalian ganti di komen eksekutenya menjadi yang terbaru kayak tadi itu guys ya so ya guys seperti biasa kalau kalian enjoy dengan video ini jangan lupa kalian kasih like comment and share subscribe juga buat kalian yang belum sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax